Intro Gabungan kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Propolinggo beraudiensi dengan DPRD setempat Senin pagi 26 September 2022 Dalam forum tersebut para penyandang disabilitas meminta DPRD dan PMK Perwalinggo membuat peraturan daerah atau perda tentang disabilitas Audiensi itu dimulai pukul 10.50 digelar di Ruang Badan Anggaran dan Badan Musyawara Juru Bicara Gabungan Kelompok Disabilitas Ariski Perdana Kusuma mengatakan mereka juga membutuhkan regulasi untuk perlindungan pemenuhan hak para disabilitas Salah satu contohnya kata Ariski pemenuhan hak agar disabilitas juga dilibatkan dalam pembangunan di Kabupaten Propolinggo sehingga pembangunan-pembangunan yang ada di Propolinggo juga bisa digunakan oleh kaum disabilitas Misalnya membuat trotoar yang juga bisa dipakai di fabel Ariski yang juga menjabat Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kabupaten Propolinggo ini menyatakan beberapa infrastruktur di Kabupaten Propolinggo masih belum bersahabat bagi kalangan disabilitas karena itu bila ada perda tentang disabilitas perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat Kabupaten dapat juga bermanfaat bagi kaum disabilitas Kami memang ingin menyampaikan inspirasi kami tentang adanya pelindungan berubah reviasi yaitu perga berkait dengan pemenuhan dan pemohonan hak disabilitas dan juga kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan kami yang sudah dilaksanakan bersama visit yang didanai oleh pemerintah Australia 4 tahun yang tidak dibuat itu Ariski, Sudahkah infrastruktur di Propolinggo bersahabat? Kalau dibilang sudah masih menuju bersahabat karena ini masih berproses memang ada beberapa infrastruktur yang belum ramah tetapi kami menyampaikan melalui presentasi yang sudah kami lakukan itu menjadi bentuk nyata bahasanya beberapa titik layanan publik belum ramah tapi insya Allah menuju ke sana Kira-kira dengan tujuan adanya perda disabilitas nantinya seperti apa yang diharapkan dari penyandang disabilitas dari teman-teman di Fabel? Ya, ketika perda disabilitas sudah lahir, sudah terkir kami berharap implementasinya terlaksana dengan baik karena itu bagian dari pelindungannya jadi kalau kami membutuhkan layanan publik atau perjalanan publik yang tidak signifikan kami sudah ada pelindungannya, sudah ada cantaran hukumnya jadi ini memang perda ini adalah begitu suatu cover ya yang melindungi kami dalam pemenuhan hak karena seringkali ketika kami menyampaikan hak kami kami tidak pernah mendapatkan itu Oh iya, terkait juga ketelibatan Siapa saya yang akan dicantumkan dalam perda disabilitas nantinya? Yang terpenting di dalam perda tersebut adanya bentuk yang lebih detailkan kalau undang-undang kan masih bersifat nasional ya kalau perda ini sudah disesuaikan dengan anggaran dengan para statistik, dengan keberadaan misalnya kita sendiri, kemudian tentang atau bagaimana perusiaannya adalah bagaimana pembuat, pelaksana, dan penerima dari perda ini adalah punya visi yang sama maksudnya kami punya hak yang setara Sementara Ketua DPRD Kabupaten Prabolinggo Andi Suryanto Wibowo mengaku menerima baik usulan dan masukan tentang pembuatan perda tentang disabilitas karena itu pihaknya akan segera mungkin berkoordinasi dengan Komisi 4 dan Dinas terkait dalam pembuatan perda itu nantinya tambah Andi pihaknya juga akan melibatkan kelompok disabilitas dengan demikian peraturan yang disusun bisa sejalan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas Kami, keluarga besar DPRD Kabupaten Trombolinggo menerima baik masukan-masukan, usulan-usulan dari teman-teman kaum disabilitas memang ini perlu diperjuangkan dan dituangkan dalam bentuk perda tentunya ini merupakan perjuangan kita bersama bagaimana kita bisa melindungi teman-teman kaum disabilitas dan memberikan hak-hak yang sama kepada kaum-kaum disabilitas yang ada di Kabupaten Prombolinggo khususnya kira-kira akan jadi perda inisiatif atau tiap-tiap pencangani ke depan kita lihat dulu tentunya kami masih harus berkoordinasi melalui Komisi 4 dengan Dinas terkait terutama Dinas Sosial bagaimana perda ini terutama prosedur dan aturannya adalah sama kita harus cepat tapi kita tidak meninggalkan kaedah-kaedah aturan yang sudah ada target harus ada target kapan perda ini bisa terrealisasi? secepatnya secepatnya kami tidak bisa satu tahun, dua tahun, tiga bulan yang jelas kami akan bekerja bagaimana usulan-usulan dan masukan daripada teman-teman kaum disabilitas ini bisa terpenuh laporan Zainul Rifan Tadatudetv Terima kasih telah menonton!